Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel Morao Seneng Pada kesempatan sore hari ini Sekarang saya sudah Berada di Sebuah perkebunan Dan perkebunannya itu Sangat Sepi sekali ya teman-teman Jadi pada sore hari ini itu Saya mau menuju ke tempat sosok Kuntilanak Yang dipaku menjadi manusia Teman-teman Cuman katanya itu Sosok kuntilanak ini itu Bentuknya itu sangat kecil Katanya itu masih anak-anak seperti itu Anak kuntilanak Dan ini saya sedang menuju Saya sudah mendapatkan Beberapa informasi dari Minta izin juga untuk datang kemari Teman-teman Ini saya sudah mulai mendekati Katanya sih dia sering muncul Di sekitar sini teman-teman Saya sudah minta izin Sama sesepu yang ada di sini Yang menangkap dia Dan dia itu ditaruh di sini teman-teman Dan katanya juga Si anak kuntilanak ini itu sudah Berpuluh-puluh tahun teman-teman Sudah berpuluh-puluh tahun dia berada di sini Nah bisa teman-teman lihat Ini perkebunannya sangat luas sekali Nah ini semua perkebunan sekali Untuk perjalanan dari desa menuju sini Tadi saya perjalanan jalan kaki Selama satu jam ya teman-teman Dan ini saya sudah mendekati Saya langsung on-kan kamera saja Agar Tidak kelamaan ya teman-teman Nah teman-teman Ternyata Sintil aratnya ada di sana ya teman-teman Kita coba perlahan-perlahan dulu Saya sebuah sedikit agak takut sih Sedikit agak takut Itu dia teman-teman Lihatan gak Bisa teman-teman lihat Itu sosoknya Langsung saja teman-teman Itu sosoknya ada di sana teman-teman Stok film Stok film Stok film Saya terjatuh teman-teman Kaget banget Gak tau kenapa tiba-tiba Tanahnya itu berlubung ya teman-teman Saya gak lihat Ternyata tanahnya itu Kayak seperti ada jebakan Gak tau ternyata Keblosok Kaget banget teman-teman Ini bisa teman-teman lihat Saya coba mendekat ya Itu sosok kuntilanaknya teman-teman Stok film Saya coba taruh di sini saja Itu teman-teman Jadi seperti ini Ceritanya itu dulu Ada sesepuh Saya ceritain dulu Dulu ada sesepuh sini Yang bisa Menjadikan Kuntilanak itu tersebut Jadi manusia teman-teman Nah konon katanya itu Kuntilanak tersebut itu dulu sering mengganggu Sekitar sini Sering Sering mengganggu Nah pas dicari Ternyata adanya anaknya Sedangkan orang tuanya Ibunya itu Gak tau kemana Yang ada dia Terus dia dijadikan manusia Supaya Ibunya mau datang ke sini Teman-teman Tapi setelah Dia dijadikan manusia Sosok ibunya itu Gak pernah muncul lagi Hilang Gak tau kemana Katanya seperti itu Teman-teman Sesepuh yang ada di sini Menunggu supaya apa Sengaja Dia disandradisi Supaya yang Kuntilanaknya itu Ibunya itu Datang ke sini Ternyata Dia gak sampai Sekarang Sudah berpuluh-puluh tahun Ditunggu katanya Sampai sekarang Ibunya itu Gak pernah datang Dan juga tidak pernah Mengganggu Masyarakat yang Lewat sekitar sini Seperti itu Teman-teman Jadinya saya juga Tidak percaya Ada sosok Kuntilanak Yang dipaku Jadi manusia Seperti ini Dan Setelah saya cari Informasi Saya Datang ke sini Ternyata memang Benar ya Ada sosok Kuntilanak Yang dipaku Jadi manusia Nanti saya akan Coba untuk Dekatkan ya Teman-teman Bisa teman-teman Lihat saya Dari depan Saya akan Coba lihat Dari depan Biar teman-teman Bisa melihat Sosoknya Dari depan Tuh Saya pindah dulu Tuh Kameranya Dikit agak Susah ini Jatuh Jatuh Bisa teman-teman Lihat Emang benar itu Sosok mukanya Seperti Anak kecil Teman-teman Saya akan Coba untuk Berinteraksi Saya akan Coba untuk Berinteraksi Siapa tahu Dia bisa Berbicara Kata yang Seseput Disitu Dia tidak Bisa berbicara Setiap dia Bicara Dia tidak Bicara Dia tidak Ngomong Teman-teman Saya akan Coba untuk Berinteraksi Maaf Kalau boleh tahu Nama Kamu Siapa Oke teman-teman Emang dia Tidak bisa Berbicara Saya Jauh kurang Tahu Kenapa Gudilah Dari wajah Emang Serem Sekali Saya akan Coba untuk Melihat Pakunya Seperti apa Sebelumnya Saya mohon Ijin Saya mohon Ijin Mau melihat Paku yang Ada di Kepala Adik ini Tapi Kayaknya Si J Itu Memberi Sarat Saya Tadi Berbicara Dia Memberikan Seperti Mengangkuhan Kepala Seperti itu Teman-teman Seperti Itu Saya akan Coba untuk Melihat Kita juga Bisa Suaranya Juga Kecil Sekali Kayak Kuntilan Biasanya Itu Suaranya Seperti Cuma Kecil Sekali Saya akan Coba Untuk Melihat Seperti Apa Maaf Ya Sebelum Saya Minta Maaf Saya Melihat Benar Teman-teman Pakunya Besar Sekali Pakunya Benar Pakunya Besar Sekali Pas Di Tengah Tengah Pusar Nah Di Sebelah Sini Pakunya Di Tengah Tengah Pusar Seperti Sini Saya Akan Coba Perlihatkan Lagi Dekatkan Lagi Nah Setelah Saya Lihat Tadi Ternyata Emang Benar Wajahnya Itu Seperti Anak Kecil Pakunya Pas Ada Di Tengah Teman-teman Pas Ada Di Tengah Banget Saya Coba Dekatkan Tapi Sepertinya Itu Tidak Suka Teman-teman Saya Dekatkan Aja Saya Zoom Aja Teman-teman Saya Zoom Aja Bisa Teman-teman Lihat Wajahnya Oke Oke teman-teman Saya Akan Coba Untuk Ijin Saya Menikah Tempat Teman-teman Selain Kali Saya Datang Kesini Lagi Saya Berinteraksi Lagi Seperti Itu Oke Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Akhir Informasikan Kepada Teman-teman Semua Jadi Tetap Ikuti Channel Mora Seneng Oke Saya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh